Sebelum aman ya ngemanin hidup dulu lah biar mereka juga lepas tangan gitu kan Sambil ngerjain yang gue pengen juga gitu tapi yaudah sama sama aku ya ntar juga Gue mah yakin kalo gue jatuh tuh gak ada yang apa ya gak ada yang bakal bener-bener Assalamualaikum guys balik lagi bareng gue Ageng di Jamfession Kali ini gue kedatangan tamu menurut gue spesial sih perlu perkenalan gak ya Gue yakin banyak orang yang belum kenal Mereka ini adalah para personil The Panturas ya Kenalan dulu lah banyak yang belum kenal yakin gue Gue Kuya gue main drum di Panturas Oke Abian main gitar Panggilan siapa Abian? Acin Acin tuh singkatannya apa? Gak tau Gak ada ya By the way dua lagi kemana? Satu rekaman untuk kerja ngantor Rekaman apaan nih? Ragu Jadi kita sip-sipan gitu Gue kan udah duluan beres nih take drum udah semuanya nih buat album rencananya nih Gue udah beres semua Kemarin minggu ke lalu Acin Sekarang bagian si Ijal nih Nah kebetulan di jam kita syuting ini Jadwalnya dia Jadwalnya dia Bisa jadi Bisa jadi Tapi ini juga udah kita gaungkan beberapa bulan yang lalu sih Jadi kayaknya supres-supres amat Oh gitu Lu kan udah pada mulai aktif rekaman nih bro ya Nah pertanyaan gue adalah Ini kan pandemi nih cuy Masih lah ya Masih monster-monster pandemi Kemarin tuh ketika lu Pasti efeknya lumayan kali ya Buat Panturas kan pas pandemi Bukan lumayan lumayan sih Gede 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 lumayan Gede lumayan Iya Nah ketika lu kena efek pandemi cuy Kena ombak pandemi How to survive nih Panturas dulu nih How to survive as a band Apa yang kalian lakukan untuk bertahan as a band? As a band? As a band? As a band tuh as a band Dan kalo secara apa ya Kekaryaan dan personil mah Sebenernya ga Gak masalah ya Gak ngeganggu Gak ngeganggu Cuman yang jadi ngeganggu tuh Ya ekonomi Buat gue Karena Gua pikir kayak Emang Ya kayak banyak rencana lah Banyak rencana sih Panturas mau Apa yang dikerjain di tahun 2020 lah Kayak Album harusnya udah beres Udah beres Udah beres Terus Manggung tuh lagi lumayan lah ya Iya Sampai gua berani Buat Resign kantor Seminggu sebelum Ini manteng ya Lu resign seminggu Sebelum pandemi ya Lu resign seminggu kemudian pandemi Mantep Karena gua Waktu itu Manggung kan Wah gila manggung tiap minggu Ada manggung nih Terus kayak gua liat Di timetree kan di jadwalnya Wah ini sampe Bulan Agustus nih Ampe Ada nih jadwal kayak Kerja mulai mengganggu Kerja mulai mengganggu Jadi kayak Yaudah lah gua emang Udah full Full time Musik aja lah Udah 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 Surat gua keluar Surat gua keluar Surat gua keluar Terus kayak Surat tanda gua udah Udah pernah kerjaan dari sana Belum gua ambil dari kantor Iya Ah udahlah Udah di Di Kosan aja ntar Gua Kan udah beres resign Langsung manggung kemana gitu Pas udah Nyampe Rumah Eh Nyampe kosan Dapet lah info Kayaknya pandemi nih Waktu itu masih Masih di sekitar Singapura Malaysia kan Masih Tapi ke Indonesia belum masuk Apalagi Menteri kan kayak Jangan panik Jangan panik Indonesia kuat Imunnya Imun kuat Biasa minum Minuman Jamu apa Nah kan Jamu Jamu Terus gua Kayak Gua coba Coba Kayak Ah ini kayaknya 3 bulan doang Kayaknya Mikir gitu kan 3 bulan doang Masih aman lah ya 3 bulan doang 3 bulan doang bisa kayak Pede lah Pede masih ngekos Udah lu udah ngitung-ngitung Masih ngekos gak ditinggalin Eh masih ya Masih Masih ngekos Terdampar Kayak terdampar aja di Jakarta Udah ngekos aja deh Aman kayaknya ngekos juga Masih ada tabungan ini Buat 3 bulan kayaknya aman Masih pikir-pikir Kok tidak ada terjadi apa-apa Setelah 3 bulan Enggak 2 bulan lah 2 bulan Sebulan pun kayak gua gak kuat Kayak Kan itu waktu itu gak boleh keluar ya Otomatis PSBB kan Otomatis gua Yaudah langsung Kayak online inilah Belanja apa Belanja makanannya Via-via Ojo 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 Yang ternyata menguras jasa ya kan Harganya tuh jadi 50% nambah kan itu Kayak Lebih mahal gitu Akhirnya kuat kayaknya nih Gua Buat puasa gua langsung balik ya Balik ke Manu Balik ke Manu langsung Dijemput itu pun Kan gua gak berani naik bus ya Kayak keluarga nanya Enggak kan pulang nih lebaran Wah anjir ya Terus kayak lebaran Gua belum pernah ngebayangin Saur sendiri gitu Gua kan sering banget kelewat gitu Kadang-kadang Kayak Wah tiba-tiba udah mau ajar gitu Tiba-tiba mau ajaran sumbuh Tiba-tiba mau ajaran sumbuh Ajaran sumbuh Ya udah gue balik aja deh Ya udah mau pulang Tapi dijemput ya Dijemput gue langsung Balik ke Bandung Di Bandung agak ada kerjaan Udah kayak gua tuh Auto nganggur aja tuh Auto nganggur Auto nganggur Terus Ya Mau marah juga gak bisa kan Sebenernya kayak Ya udah gimana Gua Mau apa ya Mau kecewa Malu sama temen-temen kru Gua mah Lu kan udah Itu lebih terdampak gitu Mulut gua Jadi kayak Nah yaudahlah Gua mah Syukur aja Masih bisa Masih sihat gitu Gitu sih Jadi yaudah Apa yang gua jalanin aja Yang bisa dikerjain Dikerjain Yang bisa gua dagangin Dagangin Survive-nya mah Itu sih Jadi Pas awal-awal merchandise tuh Jual merchandise Panturas Panturas ya Kenceng Kenceng Sebulan awal Terus Kesana-sananya Orang udah mulai nyadar gitu Kayaknya Gak bisa buang-buang duit Merchandise itu kebutuhan tersier Iya Bener Merchandise band kebutuhan tersier Jadi Ya udah Mending ke yang lain aja Makan gitu Jadi ya Agap turun tuh merchandise Jadinya gua kerja lagi Kerja ngedesain Apa yang bisa dikerjain Sebelumnya kantornya itu dimana? Oke Kuih Lu media atau Media 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 Slash agensi gitu deh As a designer juga? As a designer As a designer Lumayan sih Gua itu Nyenak buah lah Anjing sih Sombor Uang udah banyak ternyata Panturas Schoolingan banyak juga Terus kontrak abis Udah Dagang Bakingco Bakingco Dagangnya setelah pandemi apa ya? Sebelum pandemi Masih Masih jalan terus Masih jalan ya? Tapi ya Beberapa bulan jalan Gak bisa diandalin juga ternyata Kosong banget kan waktu awal awal tuh Terus gua jual di Nangor yang Wilayah Pendidikan gitu kan Gak ada orang kan disana Ampus pre Ampus pre Udah Terus itu kosong Kosong Kosong? Lu gak mau balik lagi ke jalur musik? Wah Nanti deh Bentar ya Eh ini Buat yang belum tau Acin nih pernah kerja di jalur musik nih Dulu Acin Eh gua ini dulu Posisinya Acin nih Yang nanya-nanya Gua cuma se-episode tadi Se-episode tadi Se-episode tadi Se-episode itu pecah bro Oh iya Dia gak? Fokusnya pecah itu Udah gitu fokusnya gak ke Ardito lagi Fokusnya ke dia nih Gak Enak Eh enak deh Acin Acin keren banget Gak ngerti gak Gua isian ngobrolannya Banyak komen-komen itu Kayak hampir sekarang masih ada Komen-komen itu Saya pun yang nanya gak ngerti itu Ngomongin apa Tapi orang rasa teribu cuy Bosen aja Teribu Serius gitu ya Emang lebih gampang teribu Ramai yang gak berbobot kan Tidak sih Karena lu juga ikonnya Gere 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 Aduh Di masa 46 semua orang jadi youtuber bro Iya bener 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 Bikin konten langsung ya Iya Nah lu kan juga sempet nulis ya Eh gak nulis ya editor Nulis gua Sama kayak Huy aduh lu udah punya bohan Wih Sombong-sombong Jabatan dia ini Bawahan siapa bawaan lu Ada Rio Peter lu bawaan gua itu Oh Peter Peter mampus Peter bawaan lu ya Iya sih Peter Rio bawaan lu tuh Iya Enggalah Di Redaksi iya Tapi kalo Main biasa aja terus Main biasa aja ya Ya udah Gimana rasanya di jalur musik lu Ngedit berapa artikel Sari Rio nulis 15 Peter nulis 15 Gue ngedit 30 30 30 artikel Dalam sehari Dalam sehari Seru Seru sekali Lu gak usah takut gitu dong Bossnya yang gak nonton Pantesan aja di backstage tuh gak pernah lepas Serius banget Serius banget banget Serius banget Jadi seru ya Seru-seru Sayang gua sama anak-anak kan Anak-anak gue udah sayang dong Iya Aduh Tapi waktu itu sempet vakum ya Karena pandemi juga kan ya Engga Jauh Jauh Setahun sebelum pandemi itu Tutup Lu berapa bulan Cin Di dalam bulan Empat bulanan Empat bulan Udah lumayan Hasil kan gak di dalam empat bulan Lu lumayan lah Tambah tabungan Lu beli gitar Lu beli tanah Lu beli tanah Penekanannya gitu loh Tanah Engga Ya gitu lah Serius Lumayan lumayan Kesannya gimana Pesannya Jalur musik Seru Ekspresi ya Boang ya Lucu tapi lucu Seru lah ya Seru Gue bangga Ilmu jurnalistik lu kepake Yoi Gue jurnalistik Lulus Kerjaan pertama gue langsung jadi editor Di jalur musik Iya Gak jadi penulis dulu Itu seru Tapi kalah Temen gue kemaren langsung jadi Pemret Siapa aja Si Bani Gak tau Gak tau sih Ada lah Ada brand bikin majalah Ini kan harusnya lu juga kalo bertahan di jalur musik udah Pemret Pemret ya Pemret ya Anak gue lu lebih banyak lagi Engga dong Kasian Kak Sally Masa gue selu-sel Ya Kira-kira nih Cin Kalo Kalo Maneh jadi Pemretnya Lu bakal keluar dari Panturas ga? Engga sih Engga ya Panturas tetap di hati Gak bisa tergantikan Gak bisa tergantikan Alus banget nih jilat-jilat aku Mantep Iya 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 Terus keluar dari JM Ngapain abis itu Cin? Panturas Panturas Full time tuh Gak tau sih kebetulan Waktu di JM tuh Panturas belum 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 begitu menghasilkan lah Tapi udah terkenal Gak terkenal kan gak penting Yang penting money Oke Ini berbanding terbalik nih cuy Sama semua yang di wawancara disini Kalo semua yang di wawancara disini Money gak penting Yang penting gue passion bermusik men Iya passion Tapi money Terkenal enggak Terkenal enggak Terkenal enggak ya Money passion Passion money Berkorelasi Berkorelasi Boleh lah Passion doang tapi gak mendatangkan money Bermusik mah yang penting full feel nih Gak usah terkenalnya bang Gak apa Gak apa Kayak belakangan Kayak belakangan Eh Ya kan money berhubungan dengan kaya Itu mama nih Iya money Terkenal belakangan Terkenal bodo amat Bodo amat Passion tersalurkan Uang Kalo bisa Kalo bisa Kalo bisa Iya Gitu Tapi kan karena lu Pada udah fokus di Panturas Kalo bisa uang nih Uang 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 Vendor Vendor nih Calling nih Panturas nih Kasian nih anak-anak muda banget Aduh Bayangin Kuya Seminggu sebelum pandemi keluar Gak tau Cedak Pandemi Jadi miskin Acin juga Jadi miskin Cobalah Calling-calling Panturas sih buat mangunya Eh tapi Gonggong Rizal gitu ngapain bro Gonggong mah Apa namanya Tersiksa bareng-bareng gitu Iya Gak mau deh Ternyata dia lebih realistis ya Iya emang Ajar Weh Hehehehe Sampai sekarang masih Masih kerja ya Masih Ini masih ngantar kan Anjir Sedep sedep Mbak Kincow kalo Mbak Kincow idenya dari siapa ya Mbak Kincow Mbak Kincow Berdua sama Mama Gitu Yang masak Mama Yang nge-branding lu Gitu Gua Mau memanfaatkan ketenaran lu ya Iya iii Gitu Hehehehe Caki mumpung Caki mumpung emang Harus lu Makan di Bakingkow Kan Populitas bodo amat nih Tapi kalo ada ya pake aja gitu Hehehehe Eh lu kenapa ga masukin Bakingkow ini cuy ke jalur musik buat kayak konsumsi gitu-gitu Boleh Beneran juga Bisa cuy Atau kalo panturas manggung ridersnya Bakingkow Bakingkow Enggalah Jangan Ya kenapa cuy Enggak gitu Enggak gitu ya Enggak gitu cara kerjanya Politik banget ya Politik Repotisme Tapi kan bisa ngasihkan mana nih Nanti ajalah itu Ntar lagi Ntar lagi Boleh tapi bisa Hehehehe Tuh loh Ya kan Ide gue denger banget ga Abisnya disini mau Mbak Kincow nih bisa dipromoin Bener 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 Riders panturas sekarang Mbak Kincow Boleh Nanti lah Kapan-kapan ya So ya Eh kuy lo katanya juga punya brand kuy Yoi Masih jalan hape sekarang Masih sih Cuman ya lambat 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 Iya Maksudnya kayak Ya bikin brandnya ga segampang yang gue liat di acara-acara motivasi ya Wah Ya iya bener Atau ga di channel-channel Youtube yang 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 apa Sosial media digital gitu ya Yang kayak promotion Yang kayak Gak segampang gitu Ternyata maksudnya kayak Ya gue bikin Bikin gitu Udah Bayang konsepnya kayak gimana Oke Kayak terus Yang beli siapa udah Gak tau Pas gue coba dagang Eh ternyata Susah ya gitu Gak segampang itu gitu Gak segampang itu Gak segampang itu Ya pada akhirnya ya Ngap juga sih Maksudnya Banyak stok Lumpuk nih Mengendap 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 Belum keluar-keluar Mau bikin Ya ini di posisi yang kayak bingung gitu Mau bikin Artikel baru Gak ada modal Terus Dibikin Apa Mau dijual lagi itu Kayak Gue ngerasa kayak Kayaknya audio sudah bosen sih Gue Nawarin Nawarin Apa Nawarin barang yang sama Dalam waktu Berapa Tahun lah Kayaknya Bisa dihitung tahun Itu bukan Kayak udah bener-bener Dan stok gitu Jadi Jadi Ya udah Jadinya Ya Mengendap itu aja Tapi ada Ada juga gue bikin Kayak Thrift shop lah Yang gue ngejual Barang-barang di lemari gue Nah Itu juga buat Itu kan agak-agak cepet sih Justru lebih laku itu ya Iya 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 Karena ada Apa ya Ada story-nya gitu Kayak Misalkan Ini jaket gue jual Kalau Jacket ini tuh pernah Gini-gini-gini Jadi ada story-nya gitu loh Jadi Sebagai pembeli juga Punya Apa kayak Punya apa ya Estafet sejarah gitu lah Lagi-lagi memanfaatkan ketenaran Iya kan Tapi Pinter sebenarnya lo berdua cuy Iya Iya Lu mau balik lagi Ngomong balik lagi Ngantor cuy Ngantor Udah kan Udah sih Gue beberapa Bulan yang lalu ngantor Keluar lagi Udah keluar lagi bang Keluar lagi Pokoknya Kalau ada tuntutan lebih Gue lah Gitu Secukupnya aja gitu Udah cukup aja gitu Segitu kayak Misalkan Ngantor Tiga hari Butuhnya lima hari Wah enggak deh kayaknya Gitu Gue Ada dua hari Yang Perlu gue kosongin Untuk keperluan Ini itu Ini itu Ini bukan yang pikiran rakyat Yang tadi lu cerita Bukan itu Itu gue pikiran rakyat mah Jaman gue magang Oh Jaman magang kuliah Lagi jurnalis-jurnalisnya Iya Jurnalistik Iya Ini kan Lulusan jurnalistik nih Be-dua Jadi kalau misalkan Mau lulus Harus ada syarat Untuk magang Di salah satu Apa Media 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 yang corporate itu Ternyata jadi jurnalis Gimana ya Kalau jurnalis Gue gak branding ngomong Seru Seru Ketempat Anggota dewan Atau enggak Kaya Ketempat gubernur Yang formal Yang bersih Yang gue lihat Kaya Gue tau Ngapain Gitu Di belakang Oh gitu Terus kaya Ada fakta-fakta yang lu tahu Kaya Setelahnya Gue dateng ke tempat Banjir Misalkan Kaya Terus kaya Gue Orang Memberi harapan Banyak gitu Apa Ngegantungin harapan gitu Ke gue Kaya Mas tolong Saya udah gak tau lagi Minta tolong siapa Tolong beritain ini Iya Kita lagi ini Oh iya Bu Wah anjir Kaya Ngerasa Jadi Gitu lah kaya Jadi Ada perasaan-perasaan Kaya Gue harus Harus Menyuarakan ini Di sisi lain Guapun Apa ya Gak punya power sebesar itu Untuk Kaya gitulah Si Wartawan tuh kaya gitu Terus Ya itu Serunya itu sih Jadi Tiap hari ada cerita Tiap hari ada yang bisa Gue Ambil gitu Ya tapi Sayangnya tuh Waktu Waktunya tuh Ya Gak tentu gitu Lu Mau 24 jam gak sih Ketika ada kejadian Lu harus 24 jam Iya Daripada Gak Kaya Daripada gak dapet berita Pokoknya apapun dilakuin Daripada gak dapet berita deh Pokoknya Misalkan lu Mandi baru amat Gitu Kayak gue Pas gue kuliah aja Gue Sering banget Ini kagak mandi Gak Gak Kagak mandi Terus apa lagi gitu Kayak Makan juga yaudahlah Ntar lagi aja yang penting Nih Berita ada dulu deh Gitu Seru sih Cuman Itu sih capek Hih Capek 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 Gak Lebih capek dari ngeband Lebih capek dari ngeband Karena harus mikirin juga Mikirin lu harus nulis apa Anak magang lagi kan posisi lu kan Iya Bentak-bentak gitu kan sama atas Baik Baik Oh baik Baik Ya iya 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 Lo Cin pernah Cin? Jadi reporter gitu Cin? Tapi gue dari dulu media publik Jadi Gitu-gitu aja Gak se-iget dia ya Oh banjir Ke kantor gubernur gitu Paling dateng press con lagi konser lagi gitu-gitu aja sih sebenernya posisi yang dia dapet tuh yang gue pengen sebenernya kaya gue ati nahan gak dikejar kaya gue pengen magang di kantor ini kantor yang dia magang lah majalah musik terbesar di indonesia lah saat itu saat itu selalu udah gak ada rolling gue pengenin orang disitu gue udah berapa kali masukin masuk aja kenapa dia masuk lu gak masuk ya pak gak tau ada orang dalem nih sama jangan ini sih jangan terlalu berharap lu gak sepengen itu kan pasti dapet kalo gak sepengen itu gue pengen di adalah majalah perempuan dulu soalnya gue pengen sekalian nulis skripsikan gak dapet terus yang ini gak berharap eh dapet malah dapet sih emang takdir lu akhirnya juga dapet relasi dari situ gue cun ya iya bener gue masuk GM gara-gara itu dari rolling stone? lu kan pernah di rolling stone katanya ya kan magang doang bang oh masuk masuk jadi editor bang mending wartawan lu jadiin editor gue nulis iya 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 waktu wawancara kerja tapi gak langsung wah udah lu editor aja lagi-lagi pantu let's do it tapi waktu itu lu udah pada nge-ban ya? udah udah bagi waktunya gimana cuy? nyaitung kenapa gue cabut karena gak ada waktu untuk ngulik untuk istilahnya latihan jamming gitu ya jadi misalkan ada eh manggung tengah segini jam segini gua gak bisa nge-iain gak bisa nge- gak langsung gak bisa ngasih keputusan langsung bisa apa gak bisa gitu izin dulu izin dulu apa gimana agak bingung gitu ya emang wartawan lu harus standby terus jadi kayak on duty terus iya on duty terus jadi ah yaudahlah gue mendingan mendingan nyari kerjanya kerja yang udah udah tau jamnya gitu misalkan 9 to 5 yaudah 9 to 5 aja jadi kalo ada urusan band yaudah setelah jam itu jadinya PNS PNS paling ideal sih sebenernya ayang mana? pah iyaaah gak tau PNS kan sikatan panturas wih masuk gak? pah ke si eh boleh lah bisa kurang dikit kurang masuk celup nih kalo orang tua cuy lu kayak lu kan jadi anak band nih musisi gitu ya support gak? hehehe awalnya mah ya pengennya mau gak jadi anak band sih gak jadi anak band sih iya lah ya gue pernah di dimarahin kayak gue gitu anjir iya kayak ngus 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 pengen punya cucu yang udah gue kantoran jadi PNS jadi tau gue ngus lah masih stigma begitu ya ngus lah terjelas gitu jadi ya gue kan kayak mungkin kayak yang keliatannya gue tuh cuman yaudah tidur-tiduran bangun ketakpolan main drum gitu bro gak gondrong lo gak pernah segondrong lo kayak kayak gak jelas aja gitu diliatnya tuh aduh mending PNS gue terus juga kayak oh iya 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 in aja tapi ya pada akhirnya gue juga gak tau sih gue juga gak gue bukan tipe yang emang kayak 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 tungguin aja iya yang gue buktiin yang pengen to prove something yang kayak yang sering banget di video-video Youtube lah gue bukan yang tipe yang kayak gitu yang kayak gue pengen buktiin enggak kayak gue emang yaudah jalanin hidup aja jalanin hidup setelah gue lakuin beberapa tahun oh ternyata yang bertahan teh ini gitu jadi gue 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 bukan yang tipe yang yang bersih keras pengen ini pengen kesini nih yaudah gue lakuin apapun untuk kesini gitu enggak gue gue tau mau kesana cuman yaudah jalanin hidup aja ntar juga kalo misalkan emang toh emang beneran jalannya disitu ntar juga ada arusnya sendiri gitu gajian orang tua juga pengen anak hidup aman kan ya iya wajar-wajar wajar aja gue juga gak tau ntar gue kalo punya anak iya gimana ya maksudnya gue gue pun punya nanti bakal punya standar buat anak gue sendiri gitu jadi ya gak tau deh tapi pada akhirnya keluarga lu kayak oh nah iya sih ya pada akhirnya oh yaudah didiem beneran jadi emang disini kali ya malah terbukti sendiri ya apa lu harus bersih keras membuktikan gitu ya iya ya kebukti sendiri kayak ada apa gitu ada kebutuhan bayar apa gitu kayak transfer transfer gitu uang transfer ya gitu ya ada uang segini ada 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 dulu gue gue gak tau gue sendiri ada apa nggak ada gitu jadi ya ya pada akhirnya oh yaudah emang emang lejakinya disini ya orangtuamu cuma bisa ngedoain aja tapi sini lagi lu tuh anak keberapa yang kedua gua bungsu enggak di tengah pengais pengais bungsu jadi ada adek gue cewek ketiga kakak gue cowo udah kakak lo kerjanya kakak gue kerja sekarang apa ya di bidang apa ya percetakan lo percetakan juga oh di pemerintahan sekarang pemerintahan yang diseni lu doang berarti bergerak di seni musik padahal kakak gue yang les-les musik kayak gue anjir sebenernya lu enggak 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 dikasih gue buang-buang duit ya isiku iya kayak ya yang yaudah ini si kakak di lesin apa piano di Purwacaraka gue kan kayak aduh pengen itu eh drum gitu les drum enggak enggak kesampean jadi les drum jadinya yaudah ini aja apa atau didak aja atau didak kalo lucin orang tua lucin kayak gitu tadi sama juga kurang lebih ya sama kurang lebih itu cuma ya gitu lah gak terlalu apa ya gitu lah sama-sama ada argumen gitu gak sama orang tua kayak eh musik tuh menjanjikan gitu-gitu enggak ya sambil enggak tau sih gue sebelum aman ya ngemanin hidup dulu lah biar mereka juga lepas tangan gitu kan sambil ngerjain yang gue pengen juga gitu tapi yaudah sama sama aku ya ntar juga ya paham nah itulah kenapa makanya lu pada kerja dulu gitu sambil kerja akhirnya iya karena kalo gua mah ya gua mah yakin kalo gua jatoh gak ada yang apa ya gak ada yang bakal bener-bener ngebantu banget gitu kayak yang emang ngelindungi banget gitu termasuk macin gitu secara secara finansial lah maksudnya kayak secara finansial gitu jadi yaudah kerja aja gitu iya ya orang tua juga gua udah berhenti minta uang orang tua buatnya dari SMA selalu ya itu pun gara-gara gara-gara apa ya kacauan yang gua bikin juga gitu kenapa ya jadi kayak hahaha jadi curhat nih buat temen gue jadi kayak misalkan gua dulu pernah bikin acara gitu pensi lah lu anak SMA kan gengsinya bener di pensi terus kayak sekolah gua kan sekolahnya di daerah daerah Sumedang lah ya agak jauh dari kota gitu terus kayak gua tiap weekend tuh selalu dateng ke pensi-pensi dari Bandung gitu pensi sekolah dia pensi banyak lah di Bandung tuh kayak ada band ini ada band ini wah gua juga pengen bikin deh kayak gitu terus suatu hari yaudah kita sepakat gitu satu sekolah bikin event gitu gua bareng si Iksal tuh salah satu partner gua di SMA Ijal si Ijal mah ga terlalu ngikut di pensi itu mah cuma jadi tim hori si acara ga jadi panitia terus lu bikin acara lu bikin acara ya gua di pertama di pertama pertemuan bukan yang kita bikin acara yang gini-gini gini aja bukan tujuan tapi bintang tamunya siapa emang-emang dari awalnya udah pengen geng si disitu lah ya sekolah aja ada bintang tamunya siapa oh yaudah waktu itu gua ngundangnya Rocket Talkers oh lagi gede-gedenya gede-gedenya gua baru ngeluarin apa ya Tours of Friends lah iya kan si Better Season pecah tuh dia waktu itu terus bikin Tours of Friends tamai juga jadi wah Rocket Talkers kayaknya ngundang beberapa band lagi kayak oh iya bisa nih kayaknya ratenya berapa sekian juta bisa ga ya wah bisa lah pasti bisa-bisain terus kayak itu baru pertama bikin pensi itu sekolahan lu? sekolahan gua ga punya referensi apa-apa ga ada anak event ga ada ga ada yang bener-bener open-minded selalu itu lah ya iya tau-taunya yaudah gua pengen bikin acara ngundang bintang tamu dan band dengan stage staging gitu pengen gitu doang caranya nyarinya gimana nyari duitnya gimana ga tau jadi gua ga tau ga tau sistem ga tau si di pensi SMA Bandung gimana sih kayak ada ga sih yang orang tua gitu atau kayak minta ke orang tua gitu itu ga ada minta sumbangan ke orang tua ada yang kayak minta sumbangan ke orang tua kayak orang tuanya pejabat ini pejabat ini nah di gua tuh ga ada yang ngerti itu ga tau tuh ada sistem kayak gitu jadi yaudah yang keliatannya apa anak-anak SMA dagang gitu kalo ga kayak jual-jual apa gitu yang bisa dijualin kagak ngut tuh anjir sampe mau hari H ya pada akhirnya ini gimana nih terus kayak ada dateng polisi segala macem banyak lah banyak lah banyak banyak persoalan lah intriq intriq itu roket roket sudah di calling udah calling udah mau dateng ke sekolah gua udah lock tuh tanggalnya sih gitu ya iya mantep udah lock udah lock udah di announce segala macem berarti kan ada kalo udah di announce berarti DP udah masuk kan iya nah ga ada yang punya rekening juga gua kantor bank tuh BCA tuh ga ada aja di daerah gua jadi gua harus jalan naik motor ke ujung berung ke bandung semudang tuh bro buat buat namanya tuh store tonight store tonight terus itu hasil dagang keripik gitu anjir lu gua uang banyak bro iya untuk DP anjir nih terus gimana nih mau yaudah DP udah jadi pokoknya intinya mah ga nutuplah uangnya tuh tapi bisa bisa jalan bisa jalan tapi ada beberapa yang mungkin belum lunas jadi uang-uang DP semua yang udah masuk tapi ya itu untuk bisa digelar hari itu bisa lah gitu iya terus nutupinnya gimana bro akhirnya menutupinnya menutupinnya yang pertama minjem minjem lah ke beberapa ya itu ada yang kayak eh bisa tau minjem ke ini 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 oh bisa yaudah ke temen yang emang ada berlebih iya coba di apa disumbangin lah segala macem ga nutup juga terus kayak yang tanggung jawab gua dong lu pencetus kan pencetus gua ketua panitianya kan terus gimana tuh cisa uang nih bintang tamu belum beres nominalnya berapa bro ah gak mau segitulah sekian juta lah puluhan ya belasan puluhan kalau yang kurang tuh ada segitulah puluhan ada, ada puluhan cuman buat anak SMU gede banget gede banget cuman ya pada akhirnya ada yang bisa pinjem sana sini ada support apa support dari orang tua sana sini ada bisa kebentuk terus ada yang gede ada masih ada sisa uang yang gede nah itu di covernya sama orang tua gua pokoknya hmm jadi kan kayak orang tua kayak orang tua kayak orang tua akhirnya kayak terus pas dari situ eh apa itu gak gak yang bukan yang kayak marah-marahin langsung di depan orang tua gua kayak gak pernah ngebahas soal kejadian itu soal uang itu soal uang itu dari mana segala macem cuman kayak pas beres acara gua kan di kamar kamar gua tuh deket pintu gitu iya terus kayak gua kayak sayip-sayip nguping ngedenger dari bokap gua kayak itu yang si dewiatnya udah ya udah weh jangan dibahas lagi udah beres semuanya jadi kayak waktu gua udah bilang itu di belakang gitu tanpa pengetahuan gua tapi gua ngedenger gitu kayak lu langsung ngerasa wah jis udah deh gua gak mau bikin kencawan soal gua mendingan gak minta duit lagi deh sama orang tua kayak gitu sih jadinya yaudah setelah itu gua jadi dagang kaos ada kayak bikin merchandise gitu merchandise sekolah kayak sticker apa soal SMA mau lulus kan kayak ini kenang-kenangan bajuku angkatan gitu lu lagi tuh penciptusnya gua yang urus gua kayak gua bisa design gua bisa kayak ngerti soal bahan-bahan baju dari situ jadi emang gara-gara kekacauan itu lah itu salah satu titik balik hidup gua sih jadi mungkin kayak apa yang gua wajarin sekarang jadi sebisa mungkin jangan minta sama orang tua jadi waktu itu ya kayak gitu jadi sebenernya dia kreatifnya lebih dari temen-temen dia waktu sekolah iya 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 tapi viral akhirnya pensinya sampe sekarang belum ada pensi lagi yang diadain disitu jadi kayak gua gak tau gak ada yang berani sih kayak jadi kayak ketika gua dateng ke sekolah lagi iya 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 gokil iya udah pernah ngeband juga maksudnya di SMA ngeband ngeband gua dulu main popang popangen gua kayak cover cover apa motion history soundtrack cover warrior strong gitu-gitu lah Ketemu Acin di kampus akhirnya? Di kampus Acin Di kampus Lo pernah nyangka gue bisa seband sama Acin sih Kenapa? Kenapa? Gatau Kayak gak kebayang Maksudnya kayak mananya pas dateng gitu Ya gitu-gitu aja gitu sih Tapi di SMA mah gak kenal kan? Maksudnya di SMA kan makannya beda kan? Gak Gak kenal Di SMA dimah pensinya keren-keren pasti Keren-keren Orang kaya bro Di Amok Apa? Pra-acaranya juga Udah siapa? Siapa gitu? Sebutin lah aja bintang tamu di Bandung Siapa udah ada Gengsinya Gengsi gila Yang SMA masih Pra-acaranya tuh udah siapa gitu Yang waktu itu lagi ramai Rosemary kayaknya udah ada gitu Kayak di peracaranya gitu Lo mau Mungkin ada permintaan maaf Untuk orang tua Udah lah Udah selesai ya Iya 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 Jadi telikasi Iya jadi telikasi ya Ini jadi cerita Iya Soal ini ya Mantep gak? Seri ya Banget Kalo lu Cin punya pengalaman kering gak Cin? Enggak gue Enggak ya? Sebiasa aja Berarti lu pas SMA dia masih minta sama orang tua ya? Masih gue minta Masih ya Kalo dia gak pengalaman dia sulit soal Sulit Bisa Cin dijadiin buku Cin Ceritanya Bener bener Artikel Cin Serius gue Perjuangan seorang Kuya Panturas Titik balik Titik balik Kuya Panturas Titik balik hidup Kuya Panturas Tapi gue ngeganjel tadi ya Lu bilang kan lu pas pandemi Gak mau pulang naik bis Kenapa kuya? Ya takut lah Tapi itu semua orang takut Takut covid ya Takut covid Jangankan naik bus gue Ketemu ojol aja langsung cuci tangan langsung mandi anjir Mandi junuk? Langsung mandi kan kayak Gue ngeliat posting kan seserem itu gitu Cin Lu kenapa gak pernah posting Instagram Cin? Males Takut Apakah itu menjadi sebuah konsep seorang acin? Konsep? Konsep ya? Jadi rockstar Jadi terkenal itu gak perlu posting lah ya Oh i Eh iya Hahahaha Hensi Enggak nanya apa lagi Enggak nanya apa lagi Enggak nanya apa lagi Gue mau nanya soal ini Dia pake cincin nih Eh iya juga Eh iya juga Eh iya Ini kita udah ini tau HAH Ngapain lu lamaranin lu Iya 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 Kehidupan Beneran udah lamaran Cin Beneran udah lamaran Cin Alhamdulillah ya Alhamdulillah Itu sama fans atau apa Cin Ini sama dia Eh iya 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 Ini bandnya cewe panturas lah ya emang Bennya Enggak lah Enggak ya Siapa ya Enggak tau Ini cewe lu Cewek Cenangan lu kayak udah kena lamak lah atau gimana sih Oh nama banget sih Nama banget Dari lahir? Dari lahir Dari lahir Tetangga Oh tetangga Malah dari kecil Emang percayawain lah Gimana lah Mau wawancara si acun Iya Nih lu dah Cin wawancaraku ya Cun Untuk mengenang JM Iya kuih gimana 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 rasanya jadi drummer panturas Kamu gimana rasanya jadi drummer panturas Ya kan saya jadi drummer oh iya biasa aja biasa aja oh tidak berkesan ngeband nama berkesan luar biasa luar biasa berkesan iya ya gitulah cin lu memandang pernikahan kayak gimana sih cin pernikahan ya gitu aja gitu aja tuh abut gue gue makanya gitu aja nikah aja gitu kayak gue gak nyaga sih ah kacin lamaran gue sih info-info dari intelijen aja dia kan dikenalnya karismatik wow karismatik kacin panturas gara-gara joget tonight show juga dia langsung viral tiba-tiba kok lamaran berarti lu memandang sebuah hubungan relationship serius juga ya kayak cinta gitu ya serius cinta harapan dan ku terbawa cewek lu gak pernah ngeluh cin ngobrol sama lu cin ngeluh sih ngeluh juga ya kakaknya ya kakaknya tau gue deket sama dia ngobrolnya gimana iya serius iya iya pas lamaran kan kayak ada sambutan gitu ya kayak lu pasti dikasih kesempatan untuk bicara kayak iya saya ingin ngelamar anak bapak ini udah lama kenal lu gimana itu ya gitu aja iya yang di jalan pasti ya gitu aja kengenyesan kengenyesan jadi akhirnya iya semoga lancar ya amin amin ya amin ada yang mau disampaikan oleh acin bang noel minta duit dong buat bayar vendor ya bayar vendor donuel acin tapi kita open gue cin kalo lu mau balik lagi ke jm cin aduh ntar dulu deh ntar dulu ya duitnya aja ya duitnya boleh duitnya aja boleh ya nancin hehehe oke kita masuk ke segmen 2 oke segmen 2 tafsir mimpi eh mimpi salah kan mistik tafsir mistik ini acin cengenges cengenges gini yang nulis liriknya ya lu kenapa mengangkat kuyang cin jadi setelah ada Ratu Pantai Selatan yang udah pernah diangkat Panturas sekarang kuyang kuyang kenapa ya kuyang lu sebenernya interpretasi si Yus ya sutradara videoclip ah sebenernya itu interpretasi interpretasi sutradaranya tapi nulisnya mah ya lu tanya sendiri aja kok dia emang anak jural ya secara penulisan juga google tangan iya mah itu gitu inspirasinya dari mana ya di standard question banget inspirasinya dari mana bro acin dari kehidupan dunia yang begitu-begitu saja kehidupan dunia yang begitu-begitu saja kehidupan dunia yang begitu-begitu saja ya kita gak pernah terlepas dari setan gitu ya setan ya bener ya pada akhirnya setan yang akan menang gitu ya gak juga bisa 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 enggak bisa lah bisa bisa itu proses nulisnya berapa lama cin semalem semalem iyalah dia di jalur musik aja kayaknya dia 30 artikel sama ya elah satu lagu udah lama jadi udah lama itu me lagunya eh musiknya lah iya seliriknya emang kepikiran yang baik pertama itu udah lama terus semalem itu cuma ngelengkapin aja sisanya tapi akhirnya jadi jadi sebuah konsep gak sih kalau lu kayak ngangkat mitos-mitos gitu hmm mitos enggak sih itu enggak mitos ya sudah kuyang tuh mitos gak sih enggak maksud gue akhirnya interpretasi kuyang nih menurut gue pasti bakal banyak yang nyambungin juga kayak lu pernah bikin ratu pantai selatan terus sekarang bikin kuyang mungkin nextnya palasik lah atau apa gitu cin boleh hmm dia malah jadi terinspirasi katanya bisa ya kita tambung aja masuk malah jadi terinspirasi malah bisa tapi kalau menurut gue mah kalau proses nulis lagu panturas gak pernah yang bener-bener langsung dari awal dikonsepin pengen jadi apa gitu jadi niatnya apa keluarnya mah jadi apa kebanyakan kayak gitu ngalir aja ya kalau secara lirik ngalir aja itu pun yang terjadi dengan apa yang apa ya dipasarinnya kayak gimana juga itu kan terserah lagunya jadi gimana dulu jadi gak pernah kita pikirin dari awal sama kasus kayak balada Semburanaga tuh ya balada Semburanaga juga mak dulu pas balada Semburanaga dibikin gak kepikiran tuh ngomongin soal soal apa standar pilihan calon itu gitu gak gak ada kepikiran kesitu cuman kayak eh kayaknya bisa nih kalau misalkan emang soal perseteruan gua kan ngebayangin perseteruan di apa di ruang tamu iya teras rumah teras rumah jadi yaudah conversationnya kayaknya bahasnya soal yang kayak gituan deh kayak soal perbedaan apa konfliknya sesimpel itu ya iya tapi kan kayak gua ngeliatnya tiap tongkrongan pasti ada obrolan kayak gitu ada yang gak direstuin gara-gara standar apa mertua gitu standarkan mertua terus kan akhirnya lu milih pati the kuda karena kan awalnya Gogon ngerasa kesulitan ya kayak saut-sautan gitu ya iya gak sih kalau gua liat di wawancara lu sama siapa itu yang lu ada live performance juga katanya karena Gogon wah kayaknya susah nih kalau karena terlalu explore kan Jin bahasanya iya iya kandidat sebelum pati the kuda siokap cuy Gogon 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 kelawa ada lah ya ada enggak ada ya enggak ada ya emang guestbrother baik yang namanya iya langsung aja kepikiran dur jadi gitu ya iya sebenernya musik simpel aja kayak gitu ya kalau prinsipnya panturas ya enggak usah enggak usah iya sejadinya aja udah gak bisa dipaksain kayak kalau dipaksain pun kayak jadinya jadi enggak asik aja gitu enggak asik seru tapi lu pernah mikirin gak sih lu bikin musik kayak wah ini ABK suka gak ya gitu enggak sih tidak eh what the fuck gitu ya kita jadi aja tuh udah untung ene ini ya kita jadi udah untung jadi jadi kayak wah akhirnya jadi lagu nih itu aja udah alhamdulillah gitu ya iya karena pundi-pundi uang akan segera masuk gitu iya bener-bener belum kepikiran pesannya enggak ya udah lagunya beres iya kayak ya waktu apa proses bikin lagu ya fokus gue ya cuman yaudah bikin lagu aja sampe beres apa yang udah gue mulai ya diberesin se apa ya sesimple itu sih setelahnya gimana ntar di di jualnya gimana mah itu mah urusan bukan urusan nah terus kalo secara konsep videoclip nih gue kan liat ya mantep ya kalo secara gambar segala macem konsep oke lah keren banget cuy ditambah emm talent-talemnya gitu kan mba Ina gitu-gitu serdandy gue liat wah ini krunya banyak banget nih hehehe budgetnya lumayan tuh ya bro kayaknya ya salah satu videoclip panturas yang budgetnya lumayan kayaknya paling paling kayaknya malah paling paling kayaknya ya itu itulah kenapa ada alasan ada sebuah logo sebelum nama depan turas ya ya ada support support lah dari ini karena gini kan gue biasa ngerjain videoclip juga nih bro terus gue kayak liat ganyi serius banget nih budgetnya gak main-main nih kalo kayak gini terus secara konsep pun pengambilan gambar sinematografi gitu ya direncanain banget kan iya itu proses kreatifnya antara director dan band ngobrol gak sih? maksudnya ini lu gimana segala macem karena referensi jenis videonya black and white juga dari lu ya kuy? iya bener itu prosesnya ya pertama mah emang ini doang sih sesimple di pas beresek aman Tapsiri Mystic eh ini bikin videoclip kayaknya seru nih kayak ini jadi itu tuh hari itu tuh hari Tapsiri Mystic jadi next single iya terus kayak boleh nih kayaknya videoclipnya kalo misalkan dijadiin nih yaudah sama si Yus lagi aja si di Seruzo sebelumnya kan si Yus pernah kegarap Queen of the South hmm yaudah tapi gue pengen ini dong konsep videoclipnya temputih karena gue waktu itu baru lagi demennya nonton film-film Usmar Ismail lah itu kayak lewat jam malam gitu terus tiga darah yang gitu-gitu kayaknya seru nih kalo misalkan jaman sekarang bikin videoclip dengan sentuhan kayak gitu gitu terus setelah itu yaudah si gue ketemu Yus intense ngobrol terus Yus ngasih satu script lah ceritanya tentang ini oh gue langsung approve sih karena apa yang gue bayangin hampir mendekati lah dengan apa yang dia present oh iya sih gue juga setuju agak-agak horror thriller gitu jadi yaudah sikat-sikat aja langsung tuh kita intense komunikasi sama si Yus kayak si Yus ke tempatnya dia berapa minggu tuh lumayan sebelum ini ya sebelum oh lama juga ya baru ya dua minggu lah persiapan dua minggu enggak dari awal dari awal nunjuk Yus dua bulanan ya iya tapi mulai intense nya tuh mulai intense dua minggu dua minggu lah kayak wardrobe nya kayak gimana iya gitu gitu terus alat-alatnya apa jadi kayak ada sempet kayak perdebatan kayak Acin sama ya anak-anak kan pake gitarnya gitar apa di Pinto ya misalkan itu kan kita ngambil set nya lima puluhan lima puluh akhir di Pinto belum ada tahun segitu jadi kayak harus bener-bener yang tahun segitu ada iya kelihatannya tahun segitu gitu kelihatannya tuh tahun segitu tuh make sense gitu ada gitar itu tahun segitu makanya bass elektrik si Gogon kayaknya gak cocok deh pakai bass elektrik jadinya pontrabass gitu iya jadi emang bener-bener gue pengennya yang enggak miss gitu nah itu tuh obrolan itu tuh berapa minggu lah hampir pas hari H juga ini kayaknya harus ada ini deh tuh masih dicari tuh alat-alatnya tuh lumayan susah tuh ya lumayan lumayan sih cuman ya ngeliat aslinya gue gak kecewas gak kecewas gue aja ngeliat anjing keren banget cuy dari jamannya lu bikin video sama Tamara iya iya wesh anjing emang beyond maksud gue lu secara kreatif gitu ya amin 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 tapi idenya dari lu nih ya berarti yang yang tafsir mistik apanya ide untuk konsep videonya referensi referensi gue ngasih referensi doang kaya kebanyakan visual panturas lu dari kuya iya apapun yang merubungan dengan visual dia biasanya yang pertama jadi kalo misalkan ada decision soal visual nyangkut sama panturas di gua akhirnya kenapa cin? lu gak mau pusing aja dia lebih ahli lebih ahli orang dia aja bikin pensi iya iya video konsep video clip doang referensi video clip doang gak bisa iya itu proses pengerjaannya pas shooting pas shooting shooting maksud gue ada halangan halangan tertentu gak oke aman sehari udah workshop dulu sih ya udah workshop dulu seminggu sebelum untuk aktor ya nah itupun kayaknya baru pertama tuh workshopnya emang sebelum sebelum apa ya sebelum hari ha sebelum hari ha hamin satu banget gak hamin satu hamin seminggu lah oke jadi itu tuh workshop di workshop tuh kaya dipakein nih bajunya tuh kaya gini mbak iya ntar kostumnya kaya gini udah ada tuh jadi ketika pas udah beres workshop langsung difotoin nih ntar Sir Dendy setelannya kaya gini Mbak Inu setelannya kaya gini udah kaya wah ini emang serius nih oh ini maturus baru pertama kali begitu iya iya serius gitu ya biasanya tinggal bawa ini bawa baju begini dateng udah kesepakatan baju aja hamin satu jadi kaya gue malem-malem tuh baru packing buat kostum yang buat dipake besok ini udah dari sana udah tinggal dateng udah 2 minggu tuh udah siap makanya gue bilang ini timnya keren lah menurut gue iya tim-tim produksi videoclip shout out pokoknya shout out ya emang keren sih berarti preproduksinya udah mateng banget iya padahal untuk seterusnya lumayan singkat ya maksudnya kita sama aku ngerjain Queen dulu berapa bulan kan baru jalan iya ini singkat tapi beres sih iya iya mungkin karena dipelajari dari yang sebelumnya kali ya jadi lebih aktif selahan-selahan yang udah ketahuan kali mereka juga udah ngerjain beberapa videoclip kan iya videooclip dan gue rasa itu kaya produksi film iya lo talentnya aja maksudnya gue yang milih talent siapa tuh bro cuma kesepakatan gitu-gitu sepakatan bersama sih kesepakatan celahnya mana iya untungnya dapat padahal dia lumayan picky ya kayak gue ngedenger dia nolak film apa gitu yang sebenarnya budgetnya gede gitu iya tapi karena dia gak punya apa visinya ngerasa gak sama ditolak gitu makanya gue sih agak-agak heran gitu wah mau ya mbak ini iya dia mau lagi tuh udah bangga ya iya udah bangga banget makanya ada mbak Ine terlibat di video ini pun gue udah bangga banget gue udah pasti dengerin lagu panturas kan mau-mau kan iya sebelum sebelum shoot ya kan iya dia lagi doyan ini katanya waktu waktu itu lagi doyan sarantino oke kocok-kocok gue gak nemu nemu ininya lah nemu melasi benang merah benang merah ketemu terus so far respon ABK sama Tapsir Mystic gimana oke ada respon negatif gak sih pokoknya pas lagunya beres studionya beres gue bilang fede ini mah pedengar fede kritikus fede enggak tapi emang karena itu seniat itu jadi ya udah apa usaha tidak akan menyianati hasil jadi fede iya gue ama ya kita rilis juga itu udah udah kenapa kita rilis juga itu udah kita udah fede dan bodo amat sih dengan responnya kayak gimana sebenernya sebenernya gitu sebenernya gitu fede ini mah iya iya abeka mau udah ngarep-ngarep wah hacin gitu-gitu eh tapi ngomongin abeka abeka kan lumayan militant nih ya kalo menurut gua ya se gak takut men kayak suatu saat lu di dar gitu kayak menon ya iya tau sih gua selalu apa ya masih masih orang gitu gua orang liat mereka orang iya 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 ketemu kalo sempet nongkrong biasa mereka beberapa sering ke tempat gua kan main kartu bareng gitu gitu-gitu aja pak lu akam aja tuh dan maksudnya ya gitu gua cuma bikin sesuatu yang lu denger bukan eh gimana ya jelasinnya gitu lah pak hmm gimana sih gini apa gua lu gak ada beban tentang pendapat mereka gimana nantinya gitu ya iya udah kayak kayak apa ya kayak apa ya kayak apa ya kok ya yang tau nya bingung ya gimana ya ini arah bicaranya kemana nih gua gak tau gua gak ada ketakutan lah ya lu mau dengerin syukur gak juga gak apa-apa gitu ya terus gak efek banget juga gitu mau hidup lu gitu ya ya gitu lah apa ya apa ya bang bang tolong bang ini acin bang apa ya ya gitu lah apa gini tadi gua ngomongnya gua suka musik gua ngefans sama musisi tapi dari dulu gua gak pernah yang niat dateng ke konser beli merchandise tuh sayang uang gua dulu jadi saat mereka begitu sebenernya gua gak tega gitu jadi ya udah apa ya mau kemana sih berarti fans ini ABK kalau mau dateng ke tempat lu boleh? boleh lah beli makanan gua kaya ya iya wah lu pada-pada bawa makanan jen kalau kurungan jen enggak kan kalau dateng ke tempat gua ya mereka beli makanan gua iya yang ngebeli lu maksudnya dia beli makanan yang gua jual jadi aman oh itu bakinco ada unsur politik money politik juga disitu ya buat nabung-nabung buat nikah nepotisme nepotisme kepada diri sendiri tidak masalah ya iya 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 emang itu masuknya nepotisme ya? bukan ya apaan? gak tau sih manfaatkan nama sendiri enggak ya? bukanlah nepotisme bukan itu oh ajimungpung 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 terus album kedua kapan rencananya? tahun ini? tahun ini? tahun ini eh pertengahan kayaknya ya pertengahan amin amin Bocoran konsep ada ga? Udah beberapa di ini sih Oh iya tadi udah bilang ya Ya soal Intinya soal Perlayaran lah Balik lagi ke laut nih ya Tapi lautnya Banyak Gak yang di laut Apuran nelayan gitu Kemarin masih di pesisir Sekarang udah ke lautan Udah ke area lepas pantai Kita bukan bencef ya Pelayaran ya Iya Harusnya pelayaran Sail rock Sail rock boleh Masuk ga itu? Pirates rock Bukan Gatau lah Intinya gitu lah Pelayaran Dari dermaga ke dermaga Kayak gitu lah ini Iya Kayak Ya kan si Balares orang-orang itu Kayak di dermaga Asia Timur Asia Timur Lafsir Mystic di Melayu Malaya gitu Kayak gitu Ntar gue Lagu selanjutnya mungkin ada yang Di Dermaga mana Dermaga negara apa Jadi kayak kalo lu denger Ada macam-macam nuansa lah Tapi benang merahnya tetap musik Itu yang konsepin gitu siapa kuy? Lu lagi kuy? Keadaan Keadaan itu Tung lagunya jadinya apa Pas gue Kumpulin Oh iya Kan bisa kayak gitu Balik lagi Gue gak pernah bikin album konsep Anjir Jatohnya ya Ini apa yang kita kerjakan dari Setelah sama Bu Cloud Dari 2019 Ke tahun 2021 Lagunya udah jadi sepuluh nih Misalkan Yang jadi ternyata kayak gitu Terus beda-beda Oh yaudah ya Kalo kita masukin album Nama albumnya apaan ya Atau albumnya kayak gimana ya Yaudah kayak gitu Lu sejauh ini sih Panturus belum ada yang Bener-bener album yang Konsep gitu ya Iya Ngalir aja terus ya Ngalir Sebenernya Maksudnya kayak Kalo misalkan lu rencanain dari awal Belum tentu jadi Belum tentu jadi Lu belum tentu mengalami hal Yang lu rencanakan juga Iya Eh Panturus Lu pernah bangun Singapur nih Pernah Hypesnya gimana cuy Di Singapur cuy Seru ya Seru Buat gua pribadi seru Walaupun gak se-chaos di Indonesia ya Iya Tapi Apresiatif juga Apresiatif Awalnya gimana lu bisa bangun di Singapur Di kontak sih Di kontak Jadi emang di Singapur tuh ada Ada apa ya Kayak Namanya Ini rocking the region Ya itu kayak Kayaknya Bulanan gitu ya Monthly event gitu Monthly event Jadi Mereka konsepnya adalah Mengundang band-band dari Siat Tenggara Siat Tenggara Itu bisa dari Jadi kayak misalkan ada Oh ngajak band Imo Thailand Imo Thailand Misalkan Ada ngajak band Rock dari Malaysia Atau Ya dari Indonesia Ini Gua waktu itu Dari Indonesia nya Ada depan turas Ada Eleven Twelve Eleven Twelve Lizi Sama Lizi Sama lagi Closure ya Closure Tapi kita barengnya Eleven Twelve ya Barangnya harinya Sama dengan Eleven Twelve Gua sih Seneng banget Karena ada Short East Asian connection gitu Disitu Jadi kayak Ada beberapa yang kayak Dateng dari Malaysia Dateng ke Singapur gitu Bukil buat nonton event itu ya Nonton event itu Kayak Nih ini saya dari Gimana sih Masanya itu Jawa Baru Jawa Baru Yang deket Singapur lah Lupa gitu Iya Saya dari KL Naik mobil 3 jam Kesini Nonton kamu Wah Gua kayak Wow gitu ya Oh berarti mereka sebelumnya udah tau panturas ya Beberapa Beberapa ada yang tau panturas Tapi Ya Sebenernya gua gak expect Apa-apa sih sebenernya Dateng kesana Seru lah ke luar negeri Iya Gua dateng kesana Naik Naik Pesawat Terus Nyampe Singapur Dan tujuannya untuk nge-band tuh Gua udah seneng banget itu juga Iya Jadi kayak Mau penontonnya gimana Mau diem Super diem juga bodo amat Gitu Lu kesana udah Iya Orang tua kan Singapur nge-band Buat Porto lumayan lah ya Buat Porto ya Untuk orang tua Terus Pulangnya Tidur Tidur Amat fans gak Enggak ya Enggak Enggak lah Enggak ada yang pede kita begitu Ini acin nih Rockstar Alhamdulillah Waktunya taat bro Wah Enggak Gua aminin nih Gua aminin Gua aminin Attitudenya gak ada yang begitu lah ya Bantu Ras ya Pengen sama pengen Aku ya Tapi Enggak ada update Bukan pengen Enggak gitu juga Apa ya Enggak Bukan pengen Tapi untungnya kita udah punya pasangan semua ya Jadi Enggak kepikiran juga Dan Misalnya sendiri pun Enggak pede aja gitu ya Tidak dianugerahi kemampuan untuk Menggoda Iya Iya Dan Untuk menyauti Digoda gitu ya Enggak juga dianugerahi bakat itu ya Gua mendingan disebut cupu aja dah Udah dah Iya Tapi Aman gitu Eh tapi pernah dong pasti ada yang DM atau apa gitu ya Enggak sih gua Enggak terlalu Enggak yang Paling yang Nge-DM gua Bang Topi dibeli dimana Terus sering banget Duh Topi lu jadi ternak bro Kalo lu cin pernah cin di DM gitu cin Enggak sih Sebenernya kita emang gak napsu ya Gak sang ya Oh iya Kalo lu berdua udah tunangan bro Kita lebih ke gemes daripada sange ya Eh lucu ya Eh lucu Udah sebatas itu Oh iya 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 Enggak sampe yang explore gimana gitu ya Bagus Salut lah Untuk panturas ya Acim dan kuya gitu ya Ya kita masuk segmen tiga aja Langsung Mulai Oke kita masuk segmen tiga Ya disini kita akan mengetes pengetahuan umum Dari acin dan ku ya Wow Biasanya acin nih nanya ke Ardito Sekarang kita tanya acin Ya kita tanya balik Jadi urusnya gini Ya acin udah pasti tau ya Pertanyaan Terus pilihan ganda Ya Ya emm Setelah hitungan ketiga Kalian kayak A atau B gitu ya Yang salah punishmentnya Silahkan makan ini Dan cabai Oke Gak apa-apa ya Boleh lah Semoga gak usus buntu lah ya guys Kita doain ya Geprek mani ama Oke Pertanyaan Pertama Ini berkaitan dengan The Ventures Ya The Ventures itu adalah sebuah band rock instrumental Asal Amerika Serikat Yang dibentuk pada tahun 1958 Di Tacoma, Washington Ya Nah Itu kan referensi panturas lah ya Salah satu referensi panturas Nama The Ventures ini diabadikan di dalam museum Rock and Roll Hall of Fame Ya Hall of Fame itu Tahun berapa bro? Tahun berapa bro? Tahun berapa Hall of Fame lagi? Iya cuy Pilihan ganda Nah Boleh Untuk menyelamatkan kalian A 2007 Yang B 2008 Yang C 2009 Yang D 2010 Ya Gue kasih waktu dulu ya Sebentar Gue minum dulu Apa ya? Gimana? Enroll Hall of Fame Enroll Hall of Fame Enroll Hall of Fame Enroll Hall of Fame Pasti tahu lah Enggak Udah Nemu? Nah Salah aja deh Oke 3 2 1 H C Salah semua bro Wah Yang bener adalah 2008 B 2008 Silahkan dulu Di Di Dicemilin Ini aja ya? Hmm Nyem 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 Yang feeling 2008 ya? Bukti bukti 2008 Mana bang? Oke Oke Bukti ya Tuh Tuh Intelijen Jalur Musik Yang bikin Wow Wow Hmm Oh iya mana Makan KB Langsung gini sebenernya Mantep ya Oke Pertanyaan kedua Langsung minum Tenggelamkan 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 Terinspirasi Dari Pernyataan Matamenteri Kelautan Ibu Susi Pujiastuti Tapi lu tahu dong Ibu Susi ini kan punya tato Gambar Phoenix ya Di kakinya Pernah pernah lihat Ya ya Liat dong Lu tau dari Phoenix ternyata Phoenix bro Nah, burung phoenix ini adalah salah satu simbol tertua di dunia sebenernya Dan sebagai tato itu bisa dipakai oleh pria dan juga wanita Banyak juga artis yang pakai tato dengan gambar burung phoenix Salah satunya siapa? Ayo Pilihan ganda Yang A itu Maggie Q Yang B itu Megan Fox Yang C itu Kat Von D Yang D Miley Ya, boleh Ini lu bisa hujat-hujat real nih, Cin Gue trio Yo, mantap pertanyaan lu yuk Phoenix Phoenix nih Siapa artis yang pakai tato phoenix juga di antara pilihan ganda tersebut? Phoenix 3,2,1 Ntar, ntar Phoenix Terus itu melambangkan keabadian Ya Reza, Reza Kira-kira Yang paling pengen awet muda siapa? Maggie Q, Megan Fox, Kat Von D atau Miley? Miley Cyrus Miley Cyrus Miley Cyrus kan belum pernah liat Lo mungkin disini nih Iya Lo sih Miley, gue Miley ya Lo main ya? Megan Fox Megan Fox Kenapa lo Megan Fox? Hot nya lama Oh gitu Oh gitu? Iya enggak ya? Enggak Baru doang Iya Kalau lo kenapa Miley Cyrus? Gue feeling aja Miley punya tato disini nih E'eh Lalu enggak tahu juga ya ada apa enggak disini Yang possible disini tuh burung E'eh Iya Phoenix Oke Jawabannya adalah Maggie Q Salah lagi Sok mangga Atau akal-akal E'eh Eta cabena Atau E'eh Ada ya Ada pawan-pawan ya Mantep Ini nih Caben nih E'eh E'eh Pada doanya nih Makan pedas ya Bukti ya Bukti 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 Oke E'eh Tuh Tuh Dengok liat dong Miley apaan Miley Toto Miley apaan Toto Miley apaan Toto Miley apa ya bro ya Yang di belakang Burung on Oke 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 pertanyaan ketiga nih Biar pedasnya makin langsung-langsung gitu ya Iya Minum dulu juga boleh bro Ini kesimpangan muka Oke pertanyaan ketiga Em Iya Keren nih Rioni Mane bang Nih Cin Kemaren kan sempet ini ya Kolaborasi sama The Brandals Oke Nah di tahun 2005 Hak Di tahun 2005 The Brandals itu Bikin lagu Ode pinggiran Kotak Oke Itu yang diambil dari album Audio Imperialist Sebuah lagu yang menggambarkan Kondisi Jakarta Dan juga menyebut nama-nama di daerah Jakarta Udah tau kan nih arahnya kemanain Itu daerah mana pasti gitu Mana gua tau Halo coba Nama daerah Apa Nama daerah apa Yang enggak disebutin Sama The Brandals di lagu ini Apa Lama daerah yang enggak masuk liriknya Lama daerah yang enggak masuk liriknya Yang enggak masuk liriknya Gimana sih A Bantar Gebang B Kebun Kacang Yang C Tanah Tinggi Yang D Pulau Gadung Ngelak Langsung makan Bos abis bos ayamnya bos Enak Toribar Terima kasih Toribar Terima kasih Toribar Mantap Ayo Nama daerah yang tidak disebutkan oleh The Brandals Di lagu tersebut Apa Apa aja itu di A Bantar Gebang Yang B itu Kebun Kacang Yang C itu Tanah Tinggi Yang D itu Pulau Gadung Gimana kan Kebun Kacang Kebun Kacang Eh Kebun Kacang Eh Kebun Kacang Kebun Kacang Ada Pondok Kacang ya Iya Tapi itu Ayo di deal Kebun Kacang Tanah Tinggi Pulau Gadung Bantar Gebang Bantar Gebang Bantar Gebang Bantar Gebang jelas Pulau Gadung Ayo CIN Tanah Tinggi Tanah Tinggi Alasannya apa nih Milih Tanah Tinggi Ayo Nggak tahu Lupa liriknya Gimana Sebenarnya Oke Lock Lock Salah Salah Silahkan Yang bener apa Yang bener adalah Pulau Gadung Feeling gue itu Bukti Bukti Lagi itu cuy Nggak ada Nama Pulau Gadung Di lirik ini Bener-bener Bisa Bisa cek aja sendiri Langsung ya Ini para penonton Salahnya Pulau Gadung Nggak cocok Dimasukin diri Kita masukin Nah mungkin Pantaras bisa Siap lanjut ya Ini last question Pertanyaan bonus Kalau ini Hardi nih Yang bikin Lu bisa hujan Hardi Eh Hardi Kalau ini Oke Udah Udah aman Udah Pedes Nah Depan Turas ini kan Sejauh ini Dengan Lahirnya Tafsir Mistik Bisa Dianggap Lu Lu tuh Udah dua kali Ngangkat Mitos Sebenernya Ratu Pantai Selatan Juga Kuyang Gitu ya Nah Ngomong-ngomong Soal Hantu Judul Film pertama Susana Apa Iya Yang A Bernafas Dalam Kubur Yang B Ratapan Dan Rintihan Ini ambigo Ratapan Dan Rintihan Kayak bukan Film horror ya Yang C Darah Dan Doa Anjoy Yang D Suzy Tapi Kalau yang D Gak mungkin ya Suzy Kayak Suzy Kayak Barat Banget Gak Tapi Disini Kemungkinan Bisa saja Terjadi Dan Doa Juga Bukan Dan Doa Kemerdekaan Sahu Gua Ya Mungkin Ratapan Dan Rintihan Film Horor Zaman Dulu Lu tahu Latifi Gimana Itu Bernafas Dalam Kubur Mana Cun Yang Tadi Kemana Apa Namanya Judulnya Paling Boket Ratapan Dan Rintihan Ratapan Dan Rintihan Tui Udah Oke Salah Jangan Tidak Dipas Banget Tengah 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 Jawaban yang bener adalah Darah Dan Doa Oh iya, iiii Masa? Horror ya? Bukit Tahun 1950 bang Film horror bukan Di, film horror bukan lu di? Perjuangan tapi, film pertama Susana aja Oh, bukan film horror tapi Pertanyaannya apa? Hantu nih Film Oh, kalau saya bertanya sebutkan film pertama Susana Bener cuy Bener Kita yang salah Kita yang salah Lu yang salah Maafin, maafin, maafin Iya sok mangga Ini soalnya juga boleh kok Film horror pertama Bukan, bukan Bukan, bukan Ya Aman ya, udah ya Oke, itu dia tadi akhir dari segmen 3 Mungkin sebagai penutup Lu punya tips and trick Untuk para musisi yang baru mulai nih Supaya bisa sustain Menurut gua Pantaros ini salah satu band yang berhasil sustain sih cuy Gimana? Mulai dari kuya dulu Eh enggak enggak, dari yang ngawur dulu ya Dari acin dulu Apaan ya? The plan trick untuk para musisi Itu bener ya? Iya bener Enggak, kalau boxing-nya nih Aduh Bener Apaan ya? Untuk para musisi baru Cyn Supaya bisa sustain gitu ya Ini Jalanin ya Jalanin ya kawan Jalanin 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 ambil bertaniduk Sudah Gitu ya? Ya Jalanin 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 Kalau lu masih nge-ban Ntar Bingung nih Misalkan nih Kita udah manggung Terus siapa manggung Yang sekarang lagi sering gitu Udah semua nih Tinggal siapa ya Gak ban lu Nah Next set Kalau lu masih nge-ban Dan gak nyerah ya Nah Asing Gitu Guys Oke Panturas Makasih atas waktunya Sama-sama Sama-sama Dari Bandung Sukses buat karirnya Ya Tapsir Mystic Ya Didengerin dan juga dibeli lah ya Merchandisenya ya Ya mau dong boleh Beli ya Boleh-boleh Support Kehidupan para seniman Oh iya Oke Oke Oh iya guys Kalau punya ide lain Maksudnya ide lain tuh Artis siapa nih Bakal gua wawancara Comment di bawah Iya kan Coba Cincin Penutupnya Acin ya Acin waktu wawancara Darnito gimana Silahkan Acin Gua kasih kesempatan Untuk menutup program ini Sekian ya perbincangan kami hari ini Untuk kalian ikuti terus Apa Jalur Musik Dan Apa Bang Noel Bang Noel Minta duit Hahaha Oke Terima kasih